selamat datang bandara juanda airport bandara juanda suraboyo siapa itu yang berdiri bagi no depan kita sudah di atas udara surabaya selamat datang di bali hoi aiki disana teman-teman dan saat ini kita sudah tiba di pulau Dewata Bali dan akan istirahat sejenak lalu kemudian akan tampil aiki sebentar di demangkis project demangkis project tempatnya di ubud Bali jadi ini adalah suasana jalan untuk menuju istirahat sejenak bukan peristirahatan terakhir ya oke lanjut terakhir ya luar 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 Hari-hari-hari-hari-hari-hari Setelah tempat kita Festival Stamper In Love memang sudah usai pada Jumat 16 September 2022 di Pontianak, Kalimantan Barat Tapi tidak untuk sebagian besar pada idola Rizky Febian dan Mahalini Raja Masih banyak yang belum move on Diangannya masih terngiang-ngiang suara dan sosok idolanya Tak terkecuali pada sosok pria parubayah berkemeja putih ini Yang ikut menonton konser Iki Lini Tak hanya sekedar mengidolakan Namun lebih dari itu Hasratnya ingin memiliki idolanya sangat begitu besar Buktinya meski Mahalini tak mengenal siapa sosok dan nama pria ini Namun sebagai penggemar tentunya sudah sedikit tahu karakter idolanya Pria ini seakan-akan memiliki niat ingin nikah dulu baru pacaran Atau di dalam Islam disebut Taruf Buktinya dengan cekatan dari depan panggung Ia mengajak Mahalini menikah Mahalini nikah yuk Tulisnya pada androidnya Sembari mengangkatnya menggunakan tangan kanannya Berharap pandangan Mahalini tertuju kepadanya Benar saja Mahalini melihat fenomena langkah ini Namun Mahalini memilih bungkam Sebagai wanita yang sudah memegang kepercayaan orang lain Meski masih berstatus pacaran dengan Rizky Febian Serta janur kunin dan tenda biru belum terpasan dan menengkung Namun Mahalini kembali menunjukkan kepercayaan dan kesetiaannya pada Rizky Febian Bahkan Mahalini tak main-main Karena memang tidak suka dipermainkan Spontan saja Mahalini meminta pendapat pada Rizky Febian Apakah pria tersebut dimarahin saja atau seperti apa Marahin jangan Tulis Mahalini Rizky Febian yang ikut merespon Meski dengan candaan Usai melihat siapa pria yang ingin mengajak kekasihnya ini menikah Justru merasa ketakutan dan ingin cepat-cepat menikahi Mahalini Wah harus dulu-duluan ini mah Tikungan tajam bos Respon Aiki Mimin yakin pria ini begitu sangat tulus ingin memiliki Mahalini apa adanya dan bukan karena ada apanya Lihat saja aura wajahnya yang penuh pengharapan Secara pribadi Mimin bangga pada keberanian sosok pria ini Bangga karena menyukai seorang wanita bukan sesama jenis Iya kan? Iya dong Masa jeruk makan jeruk? Masa pula mau main pedang-pedangan sampai flu Yang ada bukannya mata merempat tapi melek mulu Diketahui hari ini adalah hari ketiga atau hari terakhir Mahalini turun nyanyi di Pulau Kalimantan Sebelum kembali bertemu dan liburan bareng bersama Rizky Febian selama dua hari Eh maaf maksud Mimin Usai Manggun di Kalimantan ini akan kembali ke Jakarta Dan nanti pada 22 September akan kembali Manggung lagi di sebuah tempat hiburan malam di Pulau Sumatera paling selatan Tepatnya di Bandar Lampung, Kota Lampung Pada hari ini pula Rizky Febian kembali untuk konser di Domongkis Project Ubud Bali Dan Alhamdulillah usai bertolak dari Bandara Juanda di Surabaya Siang tadi sudah tiba di Bali bersama para kru Kepakatan kalau ada uangnya Masih mau lanjut? Sampai Kita tekan lagu Kita tekan di dua bagian kiri sama kanan, oke? Katakannya mbak yang ini ya Kita tekan di sini dan mbak ini ke sana ya Oke, kita tekan di sini dulu Kita tekan di sini dan mbak ini kemudian 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 kemud 9,5 Di perlukanmu Mengajakanku Apa artinya Kenyamanan Kesempatan Cinta Berluar Bersamamu Mengajakanku Apa artinya Kenyamanan Kesempurnaan Cinta Beradaan Di perlukanmu Mengajakanku Apa artinya Kenyamanan Kesempurnaan Cinta Bersambung Masih memilih Ragu Ada yang masih ragu Ada yang masih ragu Ada yang masih ragu Ada yang masih ragu Sang pasangannya Mencoba Mencoba Tidak 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 Amin Tidak 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 Terus ikuti channel berbagi cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Terima kasih